Yang jelas, informasi bahwa jam senja hari ini tadi, Winwalisongo Semarang telah didatangi Matpes Polri, yang harapanku berlalu bersama nafas yang ku lepas. Sepulangku di kotaku, aku terima kabar senja Win didatangi Matpes Polri. Tempatku bergerak untuk negeriku, jawaku bukan tarim, jawaku milik para adak negeri. Biasanya kalau saya ngonteng suka pakai prolog, khusus konten kali ini saya tak akan pakai prolog, kita langsung kepada intinya ini adalah keterangan, kesaksian dari dosen Winwalisongo Semarang, yang kemarin sore ada Mabes Polri datang menemui pihak panitia, dan beginilah jalan ceritanya sampai sang dosen itu meneteskan air mata gara-gara peristiwa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Catat satu, ini bukan kemenangan mereka saudara, ini kemenangan kita. Enggak, 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 mereka enggak menang. Ini kita yang menang, kita yang menang. Kalau tidak terjadi diskusi itu kita yang menang. Ya pihak ya imad yang menang. Coba dengerkan nih sama-sama. Terima kasih, Wabarakatuh. Karena banyaknya WA yang masuk ke saya, mohon maaf saya tidak bisa menjawab semuanya. Dan banyak podcast yang meminta saya untuk tampil bersama. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Tapi untuk menghilangkan kekecewaan dari WA permintaan kepada saya terkait dengan isu viral acara sebenarnya internasual di Winwalid Soang Semarang. Bahasa yang paling tepat mungkin besok akan disampaikan oleh Ketua Panitia atau Allah punya rencana lain yang jelas. informasi bahwa jam senja hari ini tadi Winwalid Soang Semarang telah didatangi Magbes Polri yang ditemui Ketua Panitia Pelaksanaan Semarang Internasional berbincang tentang pelaksanaan 10 September 2024 terkait dengan pemintaan dan lain sebagainya yang terkembang di lapangan yang memunculkan sebuah rencana yang besok akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia yang lebih pelak untuk menyampaikan itu tapi yang pasti benar sore tadi Panitia Pelaksanaan Pes Polri mendatangi Winwalid Soang Semarang dan ditemui oleh Prof Arief Junedi terlepas dari realitas berita yang saya paparkan ini saya ingin menutup dengan sebuah saja untuk menjawab dan setidaknya menghilangkan kekecewaan teman-teman yang sudah merencanakan hadir bahkan sudah izin cuti bahkan sudah ada yang pesen hotel dan bahkan sudah menaruh harapan yang sangat kuat dan luar biasa yang ingin langsung datang di tempat acara pada tanggal 10 September yang memang acara itu terbuka untuk umum atau yang menunggu-nunggu melalui streaming yang akan menyiarkan langsung acara 10 September untuk menghilangkan kekecewaan itu semua saya ingin membelaca saja sebagai penutup penjelasan singkat saya negeriku hari ini senja berlalu harapanku berlalu bersama nafas yang ku lepas sepulangku di kotaku aku terima kabar senja win didatangi Mabes Polri tempatku bergerak untuk negeriku sejak 1998 berulang kembali sebelum kematian menjemput seperti baru kemarin aku bersama melawan kepalsuan senja kesedihan berlalu rasa gram berat ku lepas pada wajah wajah asing di tanah negeriku jawaku bukan tarim jawaku milik para adak negeri diamku secutah harapan pahlawan negeri dalam tasbih para kekasihmu saya ingin mengulang sekali lagi lalu saya akan berdoa dengan doa para luhur masyarakat Jawa negeriku hari ini senja berlalu harapanku berlalu bersama nafas-nafas yang ku lepas sepulang ku di kotaku aku terima kabar senja wind didatangi Mabes Polri tempatku bergerak untuk negeriku sejak 1998 terulang kembali sebelum kematian menjemput seperti baru kemarin aku bersama melawan kepalsuan senja kesedihan berlalu rasa gram berat ku lepas pada wajah wajah asing di tanah negeriku jawaku bukan tarim jawaku milik para anak-anak negeri diamku sejuta harapan pahlawan negeri dalam tasbih para kekasih Allah wujud Muhammad lagi wujud apa menesira engsun yang wujud ya siro ya engsun yang asmanya Allah lah 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 ilah 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 Allah jujur saya pribadi bukan sedih karena diskusi itu kemudian dibatalkan debat itu kemudian dibatalkan di win semarang bukan itu yang saya sedihkan tetapi ternyata banyak instrumen pemerintahan lembaga-lembaga negara yang sudah dikuasai oleh mereka atau bukan dikuasai oleh mereka mereka mampu membisiki ya lembaga-lembaga pemerintahan hingga pada akhirnya lembaga itu nurut bisikan mereka itu diikuti dituruti itu yang saya sedihkan karena kalau diskusi di win wali songo semarang dengan terjadinya demikian kalau memang benar nanti di tanggal 10 itu tidak terjadi debat ilmiah diskusi maka kita menang pihak kiai ima dan kawan-kawan itu menang menang telak ini ya menang telak bahkan sudah final final kelihatan sekali mereka menggunakan segala upaya untuk menghentikan pembongkaran oleh kiai ima dan kawan-kawan tentang nasa mereka tetapi secara tidak langsung ketika mereka menghentikan upaya pembongkaran itu upaya diskusi debat ilmiah itu secara tidak langsung mereka sedang bunuh diri mereka kemudian sedang menerangkan kepada publik bahwa mereka ya tak mampu menjawab apa-apa tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan merungkankan mereka itu jadi semakin tidak terjadi perdebatan karena ada intervensi semakin cepat kita menarik kesimpulan 100% bahwa mereka memang bukan zurihan nabi begitu ya udah seperti itu saudara satu kali lagi sedih tapi ya kita harus tertawa realitas politik mengatakan demikian susah juga kemudian kita menolak dan menapikan kekuatan politik mereka secara nasional kekuatan politik mereka itu ya besar mau tidak mau suka tidak suka diakui atau tidak saudara kelompok balawi ini kan ada di pemerintahan ada di non pemerintahan ada yang mungkin main drama sebagai kelompok yang menyerang terus pemerintahan pada akhirnya ketika marganya kemudian diutik-utik ya mereka bersatu mereka kenapa diakui ya karena ada umat mereka kemudian kenapa dijadikan instrumen yang cukup penting di negara ini ya karena ada apa namanya peribumi-peribumi yang menjadi muhibin orang yang kemudian punya basis masa itu ya wajar diakomodir untuk kepentingan politik maka kita copot dulu tuh muhibinnya dengan kesadaran penuh bahwa mereka punya peniatan buruk ya wis mereka lambat laun juga tidak akan diakui dan sekarang sedang menuju ke ke sana ya kita sedang mentransfer terus kesadaran kepada anak bangsa untuk melepaskan diri dari jeratan doktrin mereka lalu meninggalkan mereka lalu mereka tidak akan jadi apa-apa wis tidak diakui oleh siapapun aja karena konsepnya seperti itu selama masih banyak muhibin selama itu instrumen mereka akan terus dihitung oleh orang yang punya kepentingan politik dan itu wajar dan itu wajar kita mungkin sekarang punya apa namanya tugas yang lebih besar daripada biasa-biasanya untuk mentransfer kesadaran secara cepat kepada masyarakat agar melepaskan doktrin yang selama ini mereka kemudian tanamkan begitu ya mudah-mudahan manfaatnya ini kemenangan kita saudara assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat menikmati selamat menikmati